Terkait hasil pengumuman CPNS Formasi 2018 di Kabupaten Panyai, Papua, di mana 100% adalah orang asli Papua, Bupati Panyai Miki Nawipa menjelaskan bahwa semua kebijakan yang diputuskan harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat karena pemimpin harus mempunyai kualiti kontrol dalam memimpin. Sehingga hal itu yang dirinya lakukan di Kabupaten Panyai sesuai dengan kebijakannya yang diambil sebelum tes CPNS dilakukan. Miki mengatakan sesuai dengan otonomi khusus, pihaknya harus bekerja keras untuk memastikan anak asli Papua masuk dalam sistem sehingga hasil akhirnya 100% orang asli Papua. Jadi setiap kali kata yang keluar itu harus ada arti. Pemimpin itu harus konsisten, pemimpin itu harus dipercaya. Makanya apa yang saya sudah bicara, kita kawal dari awal, kita pastikan orang Papua di dalam, dan orang lihat kan endingnya. Awalnya kan mereka tidak lihat. Jadi kita sudah kerja. Dan bagian dari otonomi khusus, walaupun sistemnya kita harus kerja keras, pemimpin perlu punya kualiti kontrol. Kalau hanya jadi pemimpin setelah itu tidak punya kualiti kontrol, kita bablas seperti tempat-tempat lain. Saya kontrol, saya mengawasi, saya masuk dalam sistem, dan saya pastikan kata-kata saya di tanggal 15 Maret 2019, sebelum tes, dan tahun 2020 ini terwujud. Katanya orang yang bilang PNS 100% dan itu benar. Bupati yang berprofesi sebagai pilot di Papua ini mengatakan untuk memastikan orang Papua jadi PNS di Panyai, ia harus melihat secara lengkap berkas pelamar. Apalagi pemerintah sepakat untuk offline, tetapi kenyataannya sistem masih menggunakan online. Nawipa menegaskan bahwa semua kebijakan ini dilakukan karena konsisten untuk orang asli Papua menjadi PNS. Kita kan dibilang offline, tapi ternyata kan sistemnya masih tetap online. Ini yang bablas di tempat lain. Saya kan bukan orang politik, jadi saya tidak urus politik. Saya kan orang penerbang. Saya masih merasa saya penerbang. Jadi saya pastikan semua checklist saya ikuti. Untuk saya pastikan, saya keluarkan orang juga dari tempat tes. Ada orang pendatang yang ikuti, saya keluarkan dari tempat tes. Konsisten orang Papua. Sebelumnya pada Maret 2019 lalu, sebelum tes CPNS dilakukan, Bupati Panyai memberikan keterangan di media bahwa untuk Panyai, kuota CPNS formasi 2018 hanya dikhususkan untuk orang asli Papua. dan terbukti hasilnya 100 persen orang asli Papua. Surya Balubun melaporkan untuk Noken Live. September 2021 Uta Kisür sya Mantap selamat c disadvantage Sya Mantap respectfully wangga aplikiran oss masuk Falls